Pemirsa polisi masih memeriksa intensif pelaku kasus anak bunuh ayah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dugaan sementara pelaku memiliki penyakit gangguan jiwa. Unit erserse kriminal Polsek Sukatani memeriksa intensif Suherman, duda berusia 38 tahun, yang merupakan anak kedua korban. Pemeriksaan sementara pelaku membunuh karena depresi akibat masalah ekonomi. Pelaku sempat melarikan diri ke rumah saudaranya usai menghabisi nyawa ayah kandungnya sendiri. Polisi akhirnya menangkap tersangka tanpa perlawanan. Polisi juga mengamankan sebilal linggis yang digunakan tersangka untuk membunuh ayah kandungnya. Untuk penyakit sementara yang terkaitan dengan masalah matangga, perawal dia usaha lapak. Lapaknya limbah, kemudian disukses, taut-taut jatuh, kolab. Kurang lebih dari 5 tahun yang lalu, kemudian dengan keluarga pun sudah bisa. Pihak kepolisian sektor Sukatani telah memeriksa sejumlah saksi, yakni tetangga dan keluarga. Polisi juga memeriksa kejiwaan pelaku untuk memastikan kondisi kejiwaan tersangka yang diduga mengalami depresi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, Ainews, Mamporka.